Pada hakikatnya, seluruh pengetahuan telah ada di dalam batin manusia yakni di dalam ruh manusia. Segala yang gaib dan rahasia tersembunyi di dalam ruh manusia, sebagaimana air murni dan cernih bersembunyi di balik pebatuan, pepohonan, dan wadah lain. Dan segala apa yang nampak di atas air adalah cerminan atas keberadaannya. Di dalam inti wujud air tersimpan suatu kemurnian yang tanpa perlu usaha dan tanpa mesti dipelajari. Akan tetapi, karena air telah bercampur dengan tanah dan warna-warna lainnya, terpisahlah kemurnian dan pengetahuan dari dirinya, dan terlupakanlah hakikat. Ruh adalah hakikat kemurnian dan kejernihan di dalam diri manusia. Seluruh pengetahuan telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia bersamaan dengan penciptaan dirinya. Namun keterjatuhan manusia ke alam materi membuat sebagian besar pengetahuan tersebut terlupakan, dan yang tersisa hanya pengetahuan fitrah. Oleh sebab itu, kembali ke fitrah adalah jalan untuk menemukan kemurnian dan mata air keabadian di alam diri. Terima kasih.